Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihah Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Aiklah guys, jom kita mulakan Selepas setahun mendirikan rumah tangga dan dikurniakan seorang cahaya mata lelaki pasangan pelaku Nad Zainal dan Ungku Ismail akhirnya diraihkan dalam sebuah marlis persandingan Dalam marlis resepi penuh kemeriahan bertemakan Melayu klasik itu Nad dan Ungku kelihatan enggun dan segak mengenakan persalinan busana pengantin songkit berona emas ketika berarak menuju ke pelaminan Difahamkan, malis tersebut diadakan di sebuah kawasan yang terletak di rawang selangor malam tadi Menuruti beberapa perkongsian yang dimuat naik nad atau nama sebenarnya Farah Nadia Zainal Abidin 33 dalam instastory miliknya Pelakon drama Cinta Buta itu kelihatan berseri-seri sambil mengukir senyuman ketika berarak sambil berpimpin tangan bersama suami tercinta Menuruti salah satu hantaran, Nad memberitahu perancangan untuk mengadakan marlis resepinya pada malam tadi telahpun diatur sejak Julai tahun lalu Rancangan dari 23 Julai 2023 akhirnya jadi telaksana pada 24 Februari 2024 Kongsinad Turut kelihatan berada di atas pelamin ketika pasangan itu bersanding adalah dua orang cahaya matanad Fahad Ibrahim, tujuh dan budikal semdua tahun hasil perkahwinannya pertama bersama bekas suami Falik Amiruddin Malis yang dihadiri keluarga dan kenalan rapat itu turut dimeriahkan dengan persembahan nyanyian oleh penyanyi Emilia Azizan Nad dan Nuku sebelum ini mengejutkan ramai apabila mengesahkan sudah mendirikan rumah tangga di malis wilayah persekutuan Kuala Lumpur pada 23 Januari tahun lalu Nad bagaimanapun mengumumkan perkara itu selepas seminggu berkahwin pada 29 Januari 2023 pelakon itu berkahwin buat kali pertama dengan Falik pada 18 September 2015 dan berpisah pada 3 September 2023 selepas 7 tahun hidup bersama Sekian saja dari Sehat Dengah Lihat Channel Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua